Baik itu real, terus kemudian postingan, story, postingan video, postingan gambar Ini ternyata di facebook mempunyai algoritma Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original semuanya Apa kabar teman-teman semua Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya Amin Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai algoritma ya Baik itu real, terus kemudian postingan, story, postingan video, postingan gambar Ini ternyata di facebook mempunyai algoritma masing-masing teman-teman ya Jadi facebook itu merekomendasikan semua konten kita tergantung dari visual, interaksi, terus relevansi, jenis konten, dan kategori Jadi semua ini saling berkaitan Oke, untuk lebih jelasnya simak terus video ini Jangan di skip agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Dari channel akun original ini mengenai facebook model profesional ya Oke, namun sebelum saya lanjut kembahasannya Untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel akun original ini Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar facebook ya Langsung saja teman-teman ya Kita masuk ke facebook Nah, jadi di beberapa waktu kemarin itu ada yang bertanya mengenai postingannya tentang reel ya Video reel itu turun drastis Bahkan view-nya itu cenderung turun dan tidak naik Padahal disitu yang di-upload adalah video asli Oke, akan kita bahas teman-teman ya Pada kesempatan kali ini Kita masuk di reel saja ya Nah, postingan yang bagus itu adalah postingan yang stabil teman-teman Maksudnya yang stabil itu Apabila teman-teman meng-upload video setiap hari Itu stabilnya Seumpama biasanya itu di seratus Ya, semuanya seratus rata gitu ya Contohnya seperti ini Nah, ini memang udah kekuatan Ibaratnya algoritmanya memang mentok segitu Peminat videonya Facebook merekomendasikan video kita itu Ya, hanya di orang-orang ini saja Yang baru menemukan kategori dari konten kita teman-teman Contohnya disini teman-teman bisa perhatikan Disini rata Ya, 400, 200 Dan ini adalah normal teman-teman Ya, ini adalah normal Karena akun saya ibaratnya hanya mampu menjangkau Penonton itu hanya di kisaran angka ini Ya, jumlahnya paling tinggi itu 400 200, 400 Ini adalah postingan yang stabil Karena kalau di Facebook teman-teman meng-upload terlalu banyak Itu juga akan merusak rekomendasi dari Facebook Oke, jadi seperti itu ya Nah, untuk yang pertama nih Untuk poin pertama yang mempengaruhi algoritma YouTube adalah kategori akun Ini sangat penting banget Kategori akun yang ada di profil ya Kita masuk di tentang nih Jadi disini ada yang namanya kategori akun Ternyata ini juga pengaruh di Apa namanya Di algoritma YouTube Jadi Facebook akan merekomendasikan semua konten-konten berdasarkan kategori akun Itu yang pertama Terus kemudian Facebook juga merekomendasikan konten atau postingan kita itu berdasarkan jenis kontennya Entah itu hiburan, entah itu tutorial Ataupun video jalan-jalan gitu ya Itu akan direkomendasikan sesuai dengan peminatnya Jadi kalau peminat video itu sedikit Otomatis yang lihat ya juga sedikit teman-teman Padahal Facebook sudah merekomendasikan Terus untuk poin yang ketikanya Itu adalah Poin ketikanya yaitu adalah interaksi Nah interaksi itu sangat penting banget di setiap konten yang kita upload Jadi kalau teman-teman ada yang komentar di postingan teman-teman Kalau tidak dibalas itu sangat disayangkan Harus dibalas Karena semakin banyak interaksi Maka Facebook juga akan terus merekomendasikan konten kita Jadi yang pertama tadi kategori akun Terus kemudian yang kedua jenis konten Terus kemudian interaksi Interaksi yang tinggi Itu juga akan memicu algoritma Facebook Untuk terus merekomendasikan video teman-teman Ataupun gambar teman-teman ya Jadi setiap video, gambar, terus real itu sama Itu tergantung dari yaitu tadi tiga tadi ya Yang pertama kategori akun, jenis konten, dan interaksi Terus kemudian disini Untuk interaksi itu juga akan disaring lagi oleh Facebook teman-teman ya Makanya disini setiap di komentar itu ada yang namanya relevansi Ya, interaksi yang relevan Ya, terus kalau kita klik di paling atas ini ya Paling relevan, terus kemudian disini ada Dikirim dengan bintang terbaru semua komentar ya Ini juga pengaruh teman-teman Ternyata di algoritma Facebook Terus gimana bang solusinya untuk agar konten-konten kita selalu direkomendasikan oleh Facebook Nah, disini saya akan kasih tipnya juga buat teman-teman ya Yang pertama teman-teman harus membuat postingan yang menarik Sesuaikan dengan minat penonton teman-teman Ya, terus kemudian sesuaikan juga dengan itu tadi Apa namanya Kategori akunnya sesuaikan, kontennya sesuaikan dengan kategori akunnya Dan nanti secara otomatis penonton itu akan memilih Facebook akan merekomendasikan ke penonton yang sesuai dengan Algo, apa namanya Kategori akunnya Apabila peminatnya sedikit, otomatis penontonnya juga sedikit teman-teman Tapi kalau peminatnya banyak, sesuai dengan kategori yang teman-teman pilih Ya, otomatis penontonnya juga banyak Ya, jadi antara kategori akun dan jenis kontennya itu harus saling berkaitan Terus kemudian apabila di postingan teman-teman itu banyak interaksi seperti ini ya Ini belum saya balas nih Contohnya ini namanya interaksi kalau balas ini Siap kak Ini namanya interaksi terus berkelanjutan Semakin banyak interaksi seperti ini Maka terus video teman-teman akan ditingkatkan peringkatnya Maksudnya itu terus disodorkan Disarankan ke penonton pengguna Facebook lainnya Terus untuk tipsnya Agar memancing algoritma Facebook ini terus meningkat di akun teman-teman Yang pertama teman-teman bisa membuat Ini teman-teman ya Yang namanya polling Di sini kan setiap postingan itu di bagian postingan ini Teman-teman bisa pilih nih Sering-sering teman-teman membuat polling ya Maaf, maaf, maaf Nah, di bagian ini ada yang namanya polling Oh, udah nggak ada di sini Kalau dari PC masih ada ya Polling, terus kemudian kuis ya Tebak-tebakan gitu Itu memancing algoritma Karena di setiap kuis yang teman-teman buat Itu pasti banyak interaksi Siaran langsung itu juga memancing meningkatnya algoritma Facebook teman-teman Siaran langsung terus kemudian membuat warna latar Jadi nggak hanya postingan text saja ya Teman-teman harus random Jadi kan di Facebook itu kan ada banyak fitur teman-teman ya Seperti contohnya saja Ada story ya Kalau kita masuk di ini Nah, teman-teman setiap hari itu minimal Satu konten untuk story Ya, satu konten untuk story Terus satu konten untuk postingan video panjang Satu konten untuk status text Satu konten untuk reel ya Jadi itu harus terisi semua Karena apabila terisi semua Facebook mudah banget untuk merekomendasikan Facebook teman-teman Atau akun Facebook teman-teman ya Jadi seperti itu Jadi semua saling berkaitan Dan postingnya itu saya sarankan Untuk membuat postingan yang sama Ibarat satu tema Meskipun dalam bentuk yang berbeda Tapi masih dalam satu tema ya Nggak keluar dari kategori akun Facebook teman-teman Kok abang tahu bang Abang tahu dari mana Oke, langsung saya kasih tahu juga Untuk sumbernya Teman-teman bisa nanti kunjungi Abot.fb.com dari Meta ya Bahasanya di sini Juga teman-teman diberitahu oleh Facebook Mengenai kontrol postingan teman-teman Jadi setiap postingan teman-teman itu Bisa dikontrol Dengan cara kan Itu ada pengaturan postingan publik Pribadi Hanya teman Itu kan Itu di sini Itu juga mempengaruhi rekomendasi dari Facebook juga teman-teman Kalau teman-teman men-settingnya itu hanya untuk teman Maka yang bisa melihat postingan teman-teman itu Ya hanya orang-orang yang berteman di akun teman-teman Apabila dibuat publik Nah ini yang paling penting Kalau dibuat publik otomatis Orang yang tidak berteman dengan teman-teman Itu bisa melihat postingan teman-teman juga Nah saran saya Harus dibuat publik semua ya Nah terus kemudian di sini Nih Untuk algoritma Salah satu tujuan algoritma Kita cari poinnya dulu Nah pembaruan algoritma Facebook pada tahun 2023 Algoritma ini dirancang untuk menampilkan konten yang relevan dari orang Merk dan grup yang sudah terhubung dengan pengguna Ini untuk menyesuaikan Kategori tadi teman-teman Minat orang untuk menonton Nah ini gunanya algoritma Jadi kalau video teman-teman itu masih sepi Berarti peminat video teman-teman itu masih sedikit Oke Jadi teman-teman harus memilih kategori akun tadi Kuncinya Itu harus disesuaikan dengan jenis kontennya Itu lebih cepat banget Teman-teman mendapatkan rekomendasi dari Facebook Dan memecahkan algoritmanya Makanya di Facebook itu kalau teman-teman lihat kan ada konten-konten yang disarankan untuk Anda Disarankan untuk Anda Itu tandanya konten tersebut sudah mendapatkan rekomendasi Berhasil memecahkan algoritma Facebook Terus untuk strategi Menguasai algoritma Facebook di tahun 2023 Disini ada beberapa poin Yang pertama disini gunakan media visual Media visual ini seperti video, gambar, video real ya Jangan hanya postingan teks Terus kemudian disini ada juga yang namanya Gunakan fitur interaktif Nah teman-teman disini bisa membuat kuis ya Terus polling, video siaran langsung dan lain sebagainya Itu juga menambah interaksi di postingan teman-teman Yang akhirnya nanti video teman-teman itu terus akan direkomendasikan Semakin banyak interaksi di postingan Semakin luas terbuka ya Untuk Facebook merekomendasikan video teman-teman Terus untuk poin berikutnya disini Posting secara teratur Nah disini tadi sudah saya katakan ya Bahwasannya kalau memposting terlalu berlebihan di Facebook Maka itu akan merusak sistem rekomendasi dari Facebook Jadi sewajarnya ya Sehari satu kali dua kali Tapi harus terisi semua seperti Seperti cerita ya Story Terus kemudian video real Terus kemudian postingan video panjang Postingan teks Postingan gambar dan lain sebagainya Itu harus teratur Setiap hari harus terisi minimal satu ya Disini kan sudah dijelaskan ya Bahwasannya untuk postingan reguler Penting untuk membuat audience target Anda tertarik pada merek Anda Jadi kita harus membuat brand sebenarnya di Facebook ini Kita harus menampilkan brand yang sesuai dengan minat kita Dan minat menonton Terus kemudian disini ada analisa data Anda Gunakan wawasan Facebook untuk melacak kinerja konten Anda Menentukan jenis konten apa yang paling sesuai dengan audience Anda Nah sudah dijelaskan Dan sesuai dengan apa yang saya katakan tadi ya Terus kemudian tes dan eksperimen Jadi teman-teman harus terus berkesperimen Konten seperti apa sih yang sebenarnya disukai oleh penonton kita Jadi kita tidak salah-salah memposting sebenarnya ya Di Facebook ini Terus kemudian Jadi ada berapa poin ya Ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 poin ya Oke jadi seperti itu teman-teman ya Mengenai algoritma Facebook di tahun 2023 ini Sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman Yang sudah bertanya bahwasannya postingannya selalu turun Nggak naik tapi identiknya turun Ya ini jawabannya Oke mungkin cukup sekian dulu Mudah-mudahan bisa bermanfaat Apabila nanti masih ada pertanyaan Teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini Dan jangan lupa sebelum menikmati video ini Teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seperti Facebook dari channel akun original ini Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax